ya udah ambil-ambil aja gitu bungkuk-bungkuk aja padahal barang yang kita mau ambil agak besar dan agak berat itu tidak terlalu apa tidak disarankan untuk main ambil bungkuk-bungkuk aja gitu jadi bisa terjadi masalah di situ terus habis itu eh apa namanya kalau misalnya kita banyak aktivitas yang kita banyak bungkuk itu juga bisa menyebabkan postur kita kan juga jadi nggak bagus apa saja mungkin gejala-gejala lainnya dok Oke jadi memang kalau saraf kejepit yang pasti yang pasti membuat orang datang ke dokter itu adalah sakit pasti nyeri kalau nggak nyeri ya nyeri jadi biasanya nyeri kalau nggak nyeri ya ah enggak lantar juga apa hilang sendiri apa kalau udah semakin nyeri semakin mengganggu pasti akan itu gejala utama yang dia akan datang biasanya yang paling sering nah nyerinya modelnya seperti apa kalau saraf kejepit biasanya nyerinya itu modelnya nyeri menjalar jadi menjalar kalau kalau misalnya kita yang ambil yang paling sering lah bungkung bagian bawah atau kadang-kadang kita pasien-pasien bilangnya pinggang ya Nah itu nyerinya dok kok nyerinya menjalar sampai ke bokong ya kok sampai ke paha sampai ke betis atau kok rasanya kayak kesetrum ya kok rasanya panas ya kayak kena cabe gitu Nah itu kenapa ya biasanya itu salah 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 satu tanda yang kita harus pikirkan Oh jangan-jangan ada masalah nih di sarafnya kita harus cari dengan pemeriksaan atau mungkin pemeriksaan penunjang gitu apakah betul ada jepitan saraf yang sesuai dengan gejalanya si pasien gitu jadi selain nyeri juga kesemutan atau kadang-kadang jika sudah semakin berat rasa hilang-hilang rasa atau baal kebas gitu ya ya atau mungkin malah sampai kelemahan otot di tempat di otot yang si sarafnya itu istilahnya ngasih listrik lah si saraf ya otot yang dikasih listrik sama saraf itu jadinya melemah jadi akhirnya loh kok ini jadi kaki saya nggak seskuat dulu ya jadi itu yang biasanya pasien-pasien yang paling sering gejalanya muncul Oke apakah sampai mengganggu untuk aktivitas sehari-hari begitu sampai tidak bisa menggerakkan tangannya lehernya kalau misalnya ringan mungkin masih bisa kalau gejalanya ringan ya pasti masih mungkin aktivitas biasa mengganggu ada ya pasti mengganggu tapi bisa diatasi misalnya minum obat apa minum obat penghilang diri atau apa bisa tapi kalau misalnya sudah semakin berat ya pasti akan mengganggu lebih banyak lagi gitu untuk miring-kiri miring kanal aja mungkin tidak nyaman untuk dari tidur ke duduk juga sulit gitu bahkan sampai ada yang bilang jalan aja susah gitu jadikan pasti mengganggu secara keseluruhan lah namanya juga nyeri pasti ada mengganggunya lah kita sakit kepala ringan aja juga kan untuk untuk aktivitas sehari-hari kan juga pasti nggak enak gitu kalau sampai yang udah mengganggu aktivitas banget itu artinya sudah ngiluk banget ya dia nyeri banget dan dia tahan tuh sampai nggak ke dokter mungkin sudah berlangsung biasanya awal-awalnya pegel-pegel aja awalnya nyiri tapi udah saya istirahat hilang gitu tapi kok makin lama karena mungkin juga si pasien tidak sadar bahwa banyak-banyak hal yang lain yang bisa mencetuskan atau memperberat nyeri contohnya postur yang salah dan lain-lain nah kalau misalnya dia tetap melakukan yang salah-salah itu jadinya kan akan semakin berat tentunya gitu masalahnya jepitannya pun kemungkinan akan semakin berat gitu sebelum kita membahas pengobatannya seperti apa rehabilitas yang perlu dilakukan dok selain faktor usia tadi apakah juga ada faktor-faktor lain mungkin karena kegiatan fisik aktivitas dia dalam pekerjaan yang menuntut dia banyak melakukan gerakan-gerakan tertentu atau mungkin juga ada penyebab-penyebab lain dokter ya jadi sebenarnya yang paling sering menyebabkan saraf kejepit itu postur postur yang salah oh oke dan langsung membetulkan posisi oke gitu jadi makanya kenapa kalau Mbak Rara perhatiin kalau misalnya kita di kantor tempat yang kita harus duduk agak lama ya tempat duduknya kan biasanya gini dibuat agak melengkuk ya agak melengkuk untuk support kita punya tulang belakang cuma kadang-kadang kitanya yang tidak memanfaatkan si support ini jadi misalnya kita misalnya Mbak Rara dia lagi memakai komputer gitu kan begini aja bungkuk begini gitu jadi si supportnya ini tidak dipakai atau enggak misalnya kita duduknya nggak tegak bukannya berarti kita harus duduk tegak seperti putri Indonesia ya iya gitu jadi maksudnya tapi izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris iya bukan begitu cuma maksudnya kita duduk relax jadi punggung kita disandarkan di ini di bagian sandaran kursi gitu jadi postur yang salah kebiasaan yang salah pada saat melakukan aktivitas sehari-hari jadi misalnya kalau kita mau ngambil barang di lantai ya udah ambil-ambil aja gitu bungkuk-bungkuk aja padahal barang yang kita mau ambil agak besar dan agak berat itu tidak terlalu apa tidak disarankan untuk main ambil bungkuk-bungkuk aja gitu jadi bisa terjadi masalah disitu terus habis itu apa namanya kalau misalnya kita banyak aktivitas yang kita banyak bungkuk itu juga bisa menyebabkan dan postur kita kan juga jadi nggak bagus gitu lalu trauma juga pasti trauma misalnya kita jatuh terus habis itu misalnya amit-amit keselakaan atau apa itu juga bisa menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan sarafnya terjepit atau mungkin juga ya usia dimana ototnya juga sudah tidak terlalu kuat penyangga yang mau menyangga kita punya tulang belakang juga nggak kuat jadi akhirnya resiko terjadinya jepitan saraf itu juga semakin besar gitu terus di kantor banyak duduk terus pulang naik motor lagi gitu ya kan iya terus habis itu di rumah istirahat nyanteng-nyanteng gelosor tidur duduknya gitu main HP gitu ya sama juga HP juga itu loh maksudnya untuk di bagian leher itu juga zaman sekarang kan semua gadgets ya dari betul yang udah sampai usia tua semua gadget gitu jadi cara kita untuk memegang HP itu kan biasanya kita kan udah begini aja nunduk aja gitu kan nah kalau kita nunduk aja jadikan akhirnya postur juga nggak bagus otot dari anak-anak tuh padahal ya makanya gitu jadi itu yang nanti akhir-akhirannya akan menyebabkan makin lama pertambahan usia pertambahan usia ya gejalanya juga lebih muncul gitu makanya kenapa saya bilang nggak mesti orang tua anak muda mungkin semakin kesini semakin geser usianya ya amit-amit ya moga-moga nggak gitu tapi maksudnya usia kerja juga banyak gitu hmmm 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 hmmmm hmmmm hmmm me Terima kasih.